Percelakaan kapal terjadi di Halmahera, Maluku Utara. Kapal feri Lompa Rute Kota Ternate Kabupaten Halmahera Selatan diantam badai saat berlayar. Sedangkan kapal motor Cahaya Arafah tenggelam di perairan desa Tokaka. Sebuah video amatir menampilkan kondisi dalam KMP Lompa yang sedang diterjang ombak, angin, dan hujan lembat yang viral di media sosial kesempatan kemarin. Dalam video itu, terdengar isap tangis sejumlah penumpang yang telah mengenakan pelampung. Tampak juga perlengkapan makanan sebuah kulkas terjatuh saat kapal mengalami kemeringan. KMP Lompa diterjang badai saat bertolak dari Pulau Makian menuju Cahaya Arafah. Tak ada korban jiwa dalam istirahat ini. Akibat ombak besar dan hujan badai ini, kapal batal berlayar dan kembali lagi ke pelabuhan Pulau Makian. KMP Lompa bertolak dari Pelabuhan Ternate tujuan Makian sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Tiba di Pelabuhan Makian pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Setelah itu, berangkat dari Pelabuhan Makian menuju Kayawa pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Di pertengahan perjalanan, tiba-tiba KMP Lompa dihantam ombak besar, hujan beras, dan angin kencang. Kecelakaan juga menyimpak kapal motor Cahaya Arafah yang tenggelam di perairan Masa Tokaka, Kecampatan Gani Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Petugas masih mendata kondisi ke-66 penumpang kapal. Evakuasi korban tenggelamnya kapal motor Cahaya Arafah terjadi 100 meter dari pelabuhan. Diperkirakan kapal tenggelam akibat cuaca buruk. Sampai sekarang kami masih konfirmasi terus dengan teman-teman di UPP Bapak, 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 di Wilker Sakita sana yang terkait dengan pelumpang. Dan mereka sudah dengan insensi terkait juga di sana, ada polisir. Dengan masyarakat di sana saling membantu untuk memberikan pertolongan kepada korban dan sejauh ini masih dalam pendataan. Tim Sargabungan bersama warga masih melakukan penjarian korban. Kesihah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Ternate belum dapat memastikan berapa penumpang yang telah dievakuasi. Agus Suprianto, Kompas TV, Maluku Utara